Dari modal awal saya cuma 100 ada Atau naik sekitar 125 kali lipat Gila gak? Hai, saya Andre dan hari ini saya akan bahas sebuah proyek NFT Yang bernama The Ada App Society Saya tertarik untuk bahas proyek ini karena keuntungan yang sangat tinggi Bagi para investornya dia teman-teman Minimal keuntungan untuk saat ini adalah 7 kali Dan maksimal keuntungan untuk saat ini adalah 120 kali Jadi kalau modal kalian 1 juta Maka kalian bisa mendapatkan uang 7 juta sampai dengan maksimal 120 juta Oleh karena itu buat kalian yang tertarik untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli NFT kayak gini Silahkan klik tombol subscribe karena di channel Andre Tuan ini akan banyak ngebahas tentang caranya mengaktifkan uang secara online Dan sebelum kita lanjutkan ke videonya Saya pengen disclaimer dulu Bahwa yang namanya jual beli NFT itu ada juga potensi ruginya teman-teman Jadi kan kita beli NFT ini Dan kalau NFT-nya kita jual di atas harga beli Maka akan kita mendapatkan keuntungan Tapi kalau misalkan kita jual di bawah harga beli Maka akan kita mengalami kerugian Bahkan di beberapa proyek itu ada yang developernya pergi atau kabur Sehingga NFT yang kita beli menjadi kehilangan harganya Atau kita kehilangan dari seluruh modal kita Nah itu adalah resiko ketika kita ikutan jual beli NFT Tapi buat kalian yang masih tetap tertarik Untuk belajar tentang jual beli NFT Langsung aja kita bahas tentang The Ada Apps Society ini Nah ini adalah official site-nya teman-teman AdaApps.io Kalian bisa lihat gambarnya kayak gini Jadi kayak di ruang tamu gitu kali ya Dan ada figura-figura yang isinya bergambar apps Follow us, ikuti kami di Discord dan Twitter Jadi link-linknya seperti official site, Discord, Twitter Udah saya taruh semua di kolom deskripsi Jadi kalian nggak usah nyari-nyari lagi teman-teman Terus ini adalah hasil dari website-nya yang udah diperbarui dan telah diimprove Jadi The Ada Apps Society ini adalah sebuah koleksi dari 7.000 NFT Yang diterbitkan di Cardano Blockchain Jadi yang namanya NFT itu Sekarang setahu saya udah ada 3 blockchain yang bisa menerbitkan Ethereum, Solana, dan Cardano Saya sendiri itu sekarang fokus sebagai investor di Cardano teman-teman Karena kalau misalkan kita nggak fokus itu Tidak memiliki waktu yang cukup untuk melihat semua proyeknya Oleh karena itu saya memilih untuk fokus ke Cardano Blockchain Dan kalian yang juga tertarik untuk ikutan tentang NFT di Cardano Blockchain Pastikan kalian ikutin terus video-video saya Karena ke depan saya akan membahas tentang proyek-proyek NFT di Cardano Blockchain Setiap satu minggu sekali Oke berikutnya untuk bisa mendapatkan NFT ini Caranya ada 2 teman-teman Yang pertama adalah minting atau membelinya dari secondary marketplace Nah untuk minting sendiri kemarin udah dilaksanakan pada tanggal 31 Februari 2022 Saya sendiri mendapatkan 4 ada apps teman-teman Jadi saya sudah mendapatkan keuntungan dari 4 ada apps yang udah saya dapatkan pada waktu minting itu Tapi untuk saat ini karena mintingnya udah nggak ada, udah habis kayak gitu ya Berarti kalian bisa beli di secondary marketplace Namanya adalah jpg.store atau cnft.ayo nanti kita akan tunjukkan Dan kita dengan memiliki NFT itu Maka kita akan mendapatkan tempat yang khusus di komunitas The Ada App Society ini Nah ada apps ini ada 3 bagian kayak gitu ya Yang pertama adalah art Jadi setiap orang yang bergabung itu akan mendapatkan bukti berupa NFT Saya sendiri saat ini punya 3 teman-teman Kalian bisa lihat di sini Yang pertama adalah Farley Base Yang kedua adalah Silvere de Balboa Dan yang ketiga ini yang paling rare yang saya milikin ya Itu Slate de Medici Kalian bisa lihat di situ ya Terus untuk komunitasnya sendiri Jadi yang para pemilik NFT-nya itu Nantinya bisa ikutan DAO teman-teman Jadi DAO ini apa sih? Itu kayak semacam manager investasi Waktu mereka menerbitkan NFT ini Itu kan mereka mengumpulkan uang ya Jadi satu NFT-nya itu pada waktu mereka terbitkan adalah 100 ada atau sekitar 100 dolar Karena ada 7.000 NFT Berarti mereka telah mengumpulkan 700.000 dolar Selanjutnya 700.000 dolar ini digunakan Untuk jual beli NFT atau berinvestasi Dan kalau misalkan nanti untung Akan dibagikan keuntungannya kepada seluruh pemegang NFT-nya Dan yang ketiga, bagian ketiga dari Society Adapes ini adalah Mereka akan berkolaborasi dengan DAO yang lain Dan komunitas Ada ataupun Cardano yang lainnya Mereka menargetkan kayak gitu ya Untuk membangun supporter yang evangelis Dan orang-orang yang kreatif Untuk membawa Adapes Society ke posisi yang lebih tinggi lagi teman-teman Oke, kemudian inilah roadmap-nya teman-teman Jadi proyek yang bagus itu harus punya roadmap Jadi mereka harus punya visi-misi apa sih yang pengen dicapai di depannya Karena kalau mereka tidak punya roadmap Itu biasanya proyeknya abal-abal teman-teman Oleh karena itu, sebelum kalian memutuskan untuk bergabung ke sebuah proyek NFT Pastikan kalian membaca roadmap dari NFT itu sendiri Apakah nantinya dia akan di koleksi aja Atau nantinya dia akan memiliki utilisasi tertentu Seperti Play to Earn, DAO, ataupun manfaat-manfaat lainnya Yang bisa kalian lihat dari roadmap yang mereka luncurkan Dan khusus untuk The Adapes Society ini Pada akhir Januari kemarin Mereka sudah melakukan minting Minting itu kayak gaca kayak gitu ya Kemudian targetnya pada Q1 2022 ini Mereka akan membuat sebuah DAO Komunitas DAO ataupun manajer investasi Dimana nantinya uang yang telah mereka kumpulkan Akan digunakan untuk menghasilkan uang Dengan cara jual beli NFT Ataupun investasi di proyek-proyek NFT lainnya Dan yang kedua mereka juga akan mengembangkan ekosistemnya Mereka memiliki NFT yang bersifat rahasia teman-teman Yang akan di drop nantinya bersamaan dengan utilitas dari NFT yang kita miliki Selanjutnya ada beberapa tujuan juga Yang pertama mereka akan meluncurkan merch Merch itu kayak merchandise ya teman-teman Mungkin nantinya akan ada baju Ataupun apalah nanti kita akan lihat Oleh karena itu pastikan kalian ikutin kayak gitu kalau kalian tertarik Terus juga mereka akan meluncurkan NFT ekosistem Intinya adalah nanti The Adapt Society ini akan menjadi penengah transaksi Dari para anggota komunitasnya Dan selain itu mereka juga akan memiliki teman yang berpengaruh intinya Kayak gitu ya Mereka berencana untuk meningkatkan member komunitas Cardano Jadi saat ini mereka itu udah punya member sekitar 10 ribu Itu udah cukup banyak banget Mungkin nanti kalau misalkan udah sampai 100 ribu Itu harganya akan makin naik lagi nih teman-teman Oleh karena itu Saya sarankan buat kalian yang tertarik Untuk join dulu aja komunitasnya Kalian lihat-lihat kayak gitu ya Nanti baru kalian bisa mutusin Apakah mau bergabung atau nanti dulu Tapi lebih baik kalau kalian kan ada di dalam Karena kalau kalian penonton dari luar biasanya itu gak update tuh terhadap perkembangan-perkembangan yang ada Nah itu adalah roadmapnya Terus timnya itu terdiri di atas 3 orang Ada Cartman, Kongo, dan Matasa Oke Terus dia juga punya Twitter Jadi selain website dia juga punya Twitter Ada App Society Dan kalian harus pastikan ini teman-teman ya Ada Pest Society Nah dia disini sekarang itu mempunyai 5.733 followers Jadi cukup baik ya dalam mengelola media sosial yang dia miliki Dan selanjutnya kita akan lihat policy ID-nya Policy ID-nya adalah DAC bla 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 Sampai belakang adalah E25 Dan sekarang itu karena yang namanya pembajakan itu marak banget Oleh karena itu pastikan ketika kalian akan membeli NFT Di The Ada App Society Nomor policy ID-nya itu udah bener teman-teman DAC bla 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 Sampai E25-nya itu Dan saya sih sarankan kayak gitu ya Nantinya kalau misalkan kalian ingin membeli Itu lewat marketplace resmi aja CNFT.io ataupun jpg.store Jangan lewat tempat lain Takutnya gambarnya sama Tapi policy ID-nya beda Jadi gak bisa dipakai untuk bergabung dalam komunitas The Ada App Society Oke tadi saya sudah sempat tunjukin ya Ini punya saya Ada tiga Yang pertama adalah Farley Base Ini ranking 3000-an Jadi dari 7000 ini ranking 3000-an Terus ada Silver Red Balboa Ini ranking 2000-an Dan ini yang paling keren nih Slate The Medici Ranking 62 teman-teman Jadi dia kayak robot kayak gitu Sambil ngisap pipa ya Pipa rokok ya Kelasnya Nobles Family The Medici Background-nya Blue Weapon-nya Non Jadi dia gak punya weapon Body Robot Head-nya Robot Facial Hair Normal Accessories Pipe Sayangnya trade count-nya cuma 7 teman-teman Jadi kalau trade count-nya mungkin lebih tinggi lagi Rarity rank-nya mungkin bisa lebih tinggi lagi Tapi ya lumayan Ini aja saya berani jual dengan harga 12.500 ada atau sekitar 12.500 dolar Atau kalau kita rupiahkan sekitar 150 juta teman-teman Dari modal awal saya cuma 100 ada Atau naik sekitar 125 kali lipat Gila gak? Dan kalau misalkan kalian memutuskan bahwa kalian cocok untuk berinvestasi di Cardano NFT Kalian bisa buka website yang namanya jpg.store atau cnft.io Saya kasih contoh jpg.store teman-teman Nah Ini informasinya ya The Ada App Society Ini saya gedein Itemnya ada 7.000 Ownernya ada 2.521 Floornya 670 Dan volume perdagangannya Dari seluruh marketplace Itu 1.25 juta ada Atau sekitar 1.25 juta dolar Wow banget kan Terus ini yang paling murah Sekarang dijual dengan harga 670 ada Atau sekitar 670 dolar Dan kita coba lihat yang paling mahal ya 1.65 juta Ini sih kayaknya orangnya gak niat jualan sih Siapa yang juga yang mau jual 1.65 juta ya Tapi ya who knows ya Di masa depan bisa sampai harga segini Soalnya Di NFT yang di jaringan Ethereum Harganya udah gila-gilaan teman-teman Ada yang 100 Ethereum 1 Ethereum kan sekarang sekitar 50 juta Kalau 100 Ethereum berarti sekitar 5 miliar Ada yang 1000 Ethereum Ada yang 10.000 Ethereum Mungkin harapannya nih Dari orang yang naruh harga ini Nantinya NFT dari Cardano itu bisa nyaingin NFT dari Ethereum Ya saya sih berdoa aja ya Karena saya sekarang menjadi investor di Cardano NFT Jadi kalau misalkan NFT di Cardano makin rame Maka saya juga ikut mendapatkan keuntungan Oleh karena itu mumpung sekarang masih awal nih Kalian yang tertarik bisa ikutan Masuk dan join jadi investor di Cardano NFT Oke mungkin segitu dulu aja pembahasan kita tentang The ADA App Society Semoga kalian suka dengan videonya Dan kalau kalian suka dengan video kayak gini Silahkan kasih like untuk mendukung channel ini berkembang Dan kalian juga boleh share video ini kepada teman-temanmu Yang ingin menjadi investor di NFT Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Terima kasih Kami Prendjukkan